Hai guys, balik lagi di channel Saru Subur Abadi dan di video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit infeksi saluran kencing dan bagaimana pembahasannya, nonton terus! Kalau kita ngomongin infeksi saluran kencing, biasanya itu memiliki ciri-ciri nih Sobat SSA mulai dari sering kencing terus kalau udah kebelit kencing, nggak bisa tertahankan banget terus nyeri, terus kencing juga terasa panas dan warna purin pun berwarna keruh yang biasanya terjadi pada perempuan kenapa sih terjadi pada perempuan? karena saluran kencing pada perempuan itu lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki penyebab utama dari infeksi saluran kencing juga bisa terjadi akibat adanya bakteri terus juga bisa akibatkan adanya penyumbatan pada saluran kencing sehingga mengakibatkan infeksi jika infeksi saluran kencing pada perempuan itu tidak ditangani dengan baik jadi dapat berakibat pada perempuan keunditaan yang lainnya nih bisa mengakibatkan seperti lada angka gina dan juga pada laki-laki ini bisa mengarah kepada prostat jadi sebenernya infeksi saluran kencing ini juga dapat terjadi pada laki-laki kalau di pengobatan barat, biasanya infeksi saluran kencing ini dapat diatasi dengan obat berwarnaan seperti antibiotik namun, masalah ini infeksi saluran kencing ini dapat terjadi berulang kali gitu dan ini kalau minum antibiotik terus dapat mengakibatkan resistensi obat guna meningkatkan pemulihan infeksi saluran kencing yang di alami disini aku memiliki salah satu rekomendasi obat yaitu ini bujang fufang siwe ini itu terbaik-terbaan herbal alami dan ini itu bisa dikonsumsi berbarang dengan obat dokter agar fungsi obat itu jadi lebih maksimal fungsi obat ini juga cocok batu-bat kalian yang sering menceng terus juga gitu juga kalau kebik kencing itu tidak bisa tertahankan terus juga kalau kencing itu juga terasa sakit ini cocok batu untuk dikonsumsi buat kalian dan bujang fufang siwe ini juga tidak cuma untuk mengatasi infeksi pada saluran kencing saja tapi juga bisa untuk mengatasi infeksi prostat terus juga itu juga radang barang vagina ini bisa juga dalam satu kotak ini berisi 36 kapsul untuk pengkonsumsiannya itu 3x5 kapsul seharinya dan dicatat juga ini buat kalian yang mengkonsumsi bujang fufang siwe ini berbarang dengan obat dokter sebaiknya itu dijeda 2 jam bujang fufang siwe ini juga sudah aman dan tetap dikonsumsi karena sudah mendapatkan jenisnya darah dari badan pom sehingga buat kalian yang memiliki gejala infeksi saran kencing ini seperti kesebutin tadi bisa dimenggunakan bujang fufang siwe juga untuk membantu pemulihannya untuk mendapatkan obat ini juga gampang banget karena sudah tersebar di surat dokobat di Indonesia terus itu juga bisa juga beli melalui online seperti kita dan pasti pengirimannya juga cepat jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa kasih like-nya dan jangan lupa subscribe di subscribe untuk mendukung channel kita selalu kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya cari yang dari SSA selamat menikmati